Ya kembali lagi bersama kami di Berita TVMU Pemirsa sebagai bentuk penghargaan bagi tokoh dan juga mitra strategis pesantren yang telah berkontribusi positif. Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang berikan penghargaan dan juga reward voucher umrah. Pemberian penghargaan kepada tokoh dan mitra strategis pesantren Kauman Muhammadiyah dilangsungkan di Aula R. Sultan Mansur Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang pada selasa 5 Maret 2024 lalu. Penghargaan tersebut diberikan kepada empat kategori yang telah berkontribusi positif bagi pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Penyerahan reward tersebut dilangsungkan pada kegiatan pembukaan KISC dan diserahkan oleh mudir pesantren Kauman Muhammadiyah Derliana. Selain itu juga turut hadir dan menyerahkan penghargaan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pabasko Musriyadi Musanif, Kepala Kantor Kementerian Agama Padang Panjang yang diwakili Supriyanto, serta perwakilan dari CIDS Malaysia Halumatahir. Adapun yang menerima penghargaan tersebut adalah pertama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rokan Hulu Riau Ahiruddin, yang terus mengirimkan kader Muhammadiyah dari daerah Rokan Hulu untuk belajar di pesantren Kauman. Kedua, alumni Kauman dari pesisir selatan Jendri Hambali, yang telah banyak mengirimkan calon santri dari berbagai daerah di pesisir selatan dan daerah lainnya. Ketiga, tokoh masyarakat Malalo Tanah Datar Harmaini, yang telah berkontribusi dalam kelangsungan pendidikan santri di pesantren Kauman, serta membantu santri dalam melanjutkan pendidikan keluar negeri. Kempat, Puskesmas Koto Katik, instansi pemerintah sebagai mitra strategis dalam pelayanan kesehatan santri pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Dengan pemberian penghargaan tersebut, Mudir Pesantren Kauman Muhammadiyah Derliana berharap kedepannya bisa meningkatkan dengan kategori yang lebih luas. Harapannya dengan pemberian reward yang kita berikan pada hari ini, mudah-mudahan yang sudah memberikan konstribusi terbaik untuk Kauman, merasa lebih semangat dan terus membantu kita Kauman, sehingga Kauman bisa lebih berjaya lagi. Dan tentunya ke depan kita akan tingkatkan lagi dengan penghargaan-penghargaan lainnya. Kalau hari ini hanya 4 kategori, tetapi rewardnya Alhamdulillah luar biasa. Ada reward umroh, kemudian ada bingkisan, kemudian kita sangat berkeinginan ke depan ada banyak kategori yang kita lakukan. Hal ini juga adalah dalam rangka menyongsong milat Kauman yang akan dilaksanakan pada 5 April 2024, di mana hingga 5 April 2024 usia pesantren Kauman itu sudah 96 tahun. Dan dalam rangka menyongsong satu abad Muhammadiyah, kita insya Allah akan banyak sekali kegiatan yang kita lakukan di pesantren Kauman, karena kita ingin menyongsong satu abad ini bahwa Kauman sudah go internasional. Penerima penghargaan mengucapkan terima kasih dan tidak menyangka dengan penghargaan yang diberikan oleh pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Ketua PDM Rokan Huluryaw Ahirudin juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari pesantren Kauman dan berharap pesantren Kauman lebih maju dan berkembang lagi menjadi Kauman 1, 2, dan seterusnya. Terima kasih atas semua penghargaan ini. Kita tidak pernah berpikir untuk ini. Hanya bagaimana pondok ini bisa, pesantren ini bisa lebih berkembang. Jadi itu harapan kami ke depan, semoga pesantren kita ini bisa lebih menembakkan saya, bukan hanya di kauman. Kalau perlu ada kauman 1, 2, 3, dan seterusnya. Kedepan, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya, tak terbayangkan kelasnya seperti ini. Saya terbanyakan seperti ini. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Zainal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat Terima kasih